Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai kajian poajaran kita hari ini ilmu tauhid, ilmu kalam Mudah-mudahan suheil betul-betul sehat dan semuanya yang kemarin sakit betul-betul sehat Kita akan mulai kajian kita pada halaman 56 Karena halaman 56 kita bergabung 56 Kajian kita tentang kopalits Pada pertemuan kali ini Tampaknya lengkap kalau melihat di dua orang yang tadi kemarin sakit Sahrani dan suheil sekarang sudah kembali ke kelas Ini ada berapa satu, dua, tiga, enam orang Tapi yang satu belum kelihatan ini, gak tau siapa Dua pulang dan dua pulang Pulang Apa? Oh dua pulang, kenapa pulang? Sakit, jadi gantian, sakitnya giliran Kemarin dua sakit, dua masuk, lalu dua lagi pulang Malik ya? Yang pulang siapa? Galan Oh galan sama? Farhan Farhan Baiklah Mari kita mulai dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mengkaji tentang khawarij Dari kitab tarikh Muhammad Abu Zahra Kitabnya sudah buluk Ya, sudah buluk ini kitabnya Sampai gak kelihatan judulnya Ya, tapi kita bisa lihat judulnya ada di sini Nah ini Ya Tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah Al-Imam Muhammad Abu Zahra Pada halaman Berapa? 56 Ya, tentang khawarij Ini ada satu kitab Silahkan Saharani Ambil kitab ini Nanti Kamu bisa membantu saya membaca Kalau saya sudah capek Karena ini nanti saya akan youtubekan Nah ini Pada Pembahasan tentang khawarij Tolong diambil ini Yang ambil Ya, sehari ini boleh Dan kamu yang mengikuti Nanti yang lain-lain Dengerin aja Bismillahirrahmanirrahim Al-khawarij Ayyihadhal khawarij Ini adalah aliran khawarij Supaya Suara saya jelas Akan saya lepas masker saya Kalian kan jauh jaraknya Kalau seandainya saya nyemprot Tidak akan sampai di hadapan kalian Halaman 56 Paragraf ke-85 Kelompok atau sekte khawarij ini Bersamaan munculnya Dengan munculnya Sekte aliran syiah Tolong dilihat Tolong dilihat Yang ada kitab Nanti kalau tidak ada Bisa mengikuti di youtube Maka sungguh telah muncul Kedua kelompok ini Yaitu khawarij dan syiah Fiyah di Kafirqotin fi ahdi Ali'in radiyallahu anhu Seperti juga Firqoh Sebagai sebuah firqoh Sebagai sebuah sekte Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib Waqotkanu min ansori Dan adalah mereka itu Termasuk pendukung-pendukungnya Khawarij itu awalnya pendukung Sayyidina Ali Waingka natis syi'atu Fikrotuha asbaqo Min fikrotil khawarij Sekalipun Adalah Kelompok syiah itu Pergerakannya Fikrohnya Ya Gerakannya itu sudah ada Sebelum gerakan khawarij Berarti syiah lebih dahulu Ya Fikrohnya sudah ada Terlebih dahulu Sedangkan khawarij Itu orang yang Kecewa Dan orang yang Kemudian Berbilok Lalu membentuk Kelompok yang Khusus Dhuharul khawariju Fi jaisi' aliyin Radiyallahu anhu Indahu Munculnya kelompok khawarij Pada tentara Sayyidina Ali Radiyallahu anhu Ya Mashtad dalqitalu Bayna Ali Wa Mu'awiyata Ketika terjadi Pertempuran Ya Perangan Sengit Antara Ali bin Abi Talib Dan Mu'awiyah Bin Abi Sufyan Ini tokoh besar Dua-duanya ini Mu'awiyah bin Abi Sufyan Juga Abi Sufyan Sudah kaya Ali bin Abi Talib Abi Talib Juga orang besar Pokoknya ini orang-orang besar Terpandang di Makkah Gala itu Dimana Pertempurannya itu Sifin Ya Di Dalam Perang Sifin Ini terkenal Ya Jadi Seperti itu Dan kita ini Pokoknya Di Viralkan Karena di Kelasnya Ya Ya Seperti ini Ya Tapi Tampaknya Ada yang penasaran Ya Kemarin Yang sebelum ini Ternyata Terhapus Jadi ada yang Menunggu-nunggu Sebetulnya Ya Gak apa-apa lah Kita akan upload Yang hari ini Wadhaqo Mu'awiyah Harrol Gital Mu'awiyah Sudah merasakan Betapa Dahsyatnya Peperangan itu Panas Wahumbil Firor Mereka itu Sudah Kocar Kasir Sudah Hampir Hampir Menyerah Tinggal Gelanggang Colong Pelayu Jadi Kalau dalam Perangan itu Biasanya Rawih-rawih Rantas Malang-malang Putung Tugel Gulumu Begitu Ya Dalam Kaedah Peperangan Pewayangan Ya Yang kata Ustadz Khalid Basalamah Itu Wayang Dalangnya Harus Tobat Padahal Wayang itu Sarana Da'wah Hatta As'afadhu Fikrotud Tahkim Sampai Kemudian Muncul Satu Gerakan Untuk Melaksanakan Tahkim Arbitrase Farofa'a Farofa'a Jaisuhu Al-Mus'al Masohifah Jadi Kelompok Khawariz Ini Atau Bukan Kelompok Khawariz Jadi Kelompok Pasukan Mu'awiyah Kemudian Mengangkat Mus'haf Mus'haf Al-Quran Mengangkat Untuk Litah Kumu Ilal Quran Supaya Liah Takimu Liah Takimu Ilal Quran Supaya Mereka Mengambil Hukum Menetapkan Hukum Berdasarkan Al-Quran Walakin Aliyan Asur Al-Qital Tetapi Saidina Ali Tetap Memutuskan Untuk Meneruskan Peperangan Itu Supaya Sampai Ludes Habis Awalnya Begitu Hatta Yufsulul Atau Hatta Yufassilullahu Bainahumma Sampai Allah Mengisahkan Antara Kedua Kelompok Pasukan Ini Fakhor Wajat Alayhi Khawarijatun Min Jaisihi Maka Pada Saat Itu Keluarlah Sekelompok Orang Yang Keluar Min Jaisihi Dari Tentara Saidina Ali Tatlubu Ilaihi Ya Mencari Kepadanya Ayak Bilad Tahkim Jadi Merayu Saidina Ali Supaya Bisa Menerima Upaya Untuk Tahkim Upaya Untuk Arbitrase Dalam Peperangan Sifin Itu Fakobillahu Mut Torron Ya La Muhtaron Akhirnya Karena Ada Tuntutan Dari Sekelompok Orang Untuk Melakukan Arbitrase Atau Tahkim Maka Saidina Ali Itu Akhirnya Menerima Fakobillahu Mut Torron Ya Menerima Tetapi Dengan Keterpaksaan La Muhtaron Bukan Dengan Atas Kesadaran Atau Atas Kesuka Relaan Jadi Agak Terpaksa Itu Masalahnya Karena Keterpaksaan Itu Ya Sahsua Ini Dua Orang Ahaduhuma Min Kibali Aiyin Wal Akharu Min Kibali Mu'awiyata Yang Pertama Dari Kelompok Saidina Ali Dan Yang Kedua Orang Yang Ditunjuk Itu Dari Kelompok Mu'awiyah Lalu Ketika Itu Disepakati Melakukan Tahkim Ya Kemudian Ikhtaro Mu'awiyatu Amr Ibn As Ya Mu'awiyah Memilih Amr Bin As Wa Arodha Ala Ayyaktaro Abdallah Ibn Abbas Awalnya Yang Di Inginkan Oleh Mu'awiyah Itu Ibn Abbas Ya Abdullah Bin Abbas Awalnya Tetapi Orang-orang Yang Keluar Tadi Ya Itu Hamalat Mengusulkan Ya Dengan Menekan Supaya Mu'awiyah Memilih Abu Musalah Syari Awalnya Yang Di Inginkan Itu Yang Dianggap Yang Akan Menjadi Duta Yang Akan Menjadi Negosiator Itu Adalah Ibn Abbas Ibn Abbas Itu Orang Yang Paling Jago Dalam Al-Quran Yang Di Dalam Doa Nabi Ketika Dia Lahir Beliau Lahir Allahumma Fakih Hufiddin Wa'alim Huta'wil Dan Ini Memang Jago Betul Dari Sisi Ilmu Tetapi Orang-orang Yang Keluar Tadi Mengusulkan Supaya Diangkat Amr bin As Awalnya Begitu Dan Akhirnya Berakhir Pula Tahkem Itu Tetap Berlangsung Dengan Dipilihnya Amr bin As Di Pihak Siapa Pihak Siapa Amr bin As Di Pihak Siapa Mu'awiyah Nanti Pihak Ali Ada Yang Akan Dipilih Juga Jadi Saidina Ali Nanti Kemudian Juga Memilih Setelah Mu'awiyah Memilih Amr bin As Waroda Ali Ayakhtara Abdallah Ibn Abbas Ternyata Yang memilih Ibnu Abbas Itu Bukan Mu'awiyah Tetapi Saidina Ali Awalnya Ingin Menunjuk Abdallah Bin Abbas Menjadi Duta Menjadi Siapa Negosiator Awalnya Itu Walakin Al-Kharijah Tetapi Ini Yang Keluar Tadi Dari Saidina Ali Jadi Memilih Abu Musa La Syari Jadi Awalnya Yang Memilih Siapa Ibnu Abbas Itu Ali Bukan Mu'awiyah Jadi Kelompok Ali Yang Ingin Mengajukan Mengusulkan Nama Abdullah Bin Abbas Tetapi Akhirnya Orang Yang Keluar Tadi Cenderung Sepakat Kalau Yang Dijadikan Negosiator Itu Orang Yang Soleh Bernama Abu Sal Syari Dan Berakhirlah Tahkem Itu Yang Memang Diminta Untuk Berakhir Atau Yang Ditarjetkan Berakhir Selesai Wahia Azlu Aliyin Wat Tadbitu Mu'awiyatta Yaitu Memakzulkan Nah Ini Jadi Kalau Ada Istilah Memakzulkan Itu Apa Memakzulkan Itu Memberhentikan Dulu Gustur Pernah Juga Dimakzulkan Sampai Disini Apa Masih Ada Yang Bisa Ngikuti Tulisannya Diikuti Ya Sebaiknya Emang Difotokopi Supaya Yang Lain Diikuti Kajian Ini Supaya Bisa Diikuti Yang Lain Yaitu Wahia Azlu Aliyin Wat Tadbitu Mu'awiyatta Ditetapkan Dima'zulkan Diturunkan Dilengserkannya Saidin Ali Dan Ditetapkan Mu'awiyatta Sebagai Khalifah Gara-gara Itu Washtadda Bihadat Tahkim Sa'idal Baghi Dan Bersangetan Gara-gara Tahkim Ini Kebencian Kebencian Atau Huruhara Terkait dengan Soal Kebencian Tadi Sa'idul Baghi Alladikana Yakudhu Mu'awiyah Yang Memang Diikuti oleh Mu'awiyah Jadi Jadi itu Luar 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 Biasa Pengaruh Dari Tahkim Itu Wa Min Gharibi Hadil Kharijah Dari Diantara Hal Yang Asing Dari Kelompok Kharijah Yang Keluar Ini Alati Hamalat Aliyan Alat Tahkim Yang Menuntut Menekan Ali Supaya Menjalankan Tahkim Dan Menekan Atas Terjadinya Tahkim Dengan Apa Adanya Anja'at Mimba' Didalika Bahwa Datang Setelah Yang Demikian Tadi Dan Menganggap Tahkim Ini Sebagai Bentuk Jarimah Jarimah Itu Tindak Bidana Jadi Tahkim Upaya Arbitase Antara Ali Bin Muawiyah Itu Diwakili Oleh Amr Bin As Di Kubu Muawiyah Dan Abu Musal Ali Di Kubu Ali Bin Abi Talib Itu Dianggap Sebagai Jari Matan Kabirotan Yaitu Sebagai Jarimah Yang Besar Itu Asal Muasalnya Seperti Itu Wat Talabat Ilah Ali Ayat Amar Takabah Dan Menuntut Ya Atau Ya Jadi Jarimah Ini Menuntut Kepada Ali Untuk Supaya Tobat Dari Apa Yang Pernah Dilakukannya Jadi Sudah Ngomongin Tobat Sudah Ngomongin Jarimah Lalu Nanti Ngomongin Siapa Yang Dosa Lalu Ngomongin Bagaimana Orang Mu'min Yang Berdosa Padahal Mu'min Kalau Orang Kafir Dosa Meneraka Kalau Orang Mu'min Surga Tapi Kalau Orang Mu'min Berdosa Di Neraka Enggak Pantes Di Surga Enggak Pantes Itulah Nanti Muncul Kelompok Pemikiran Bahwa Dia itu Di Satu Tempat Filman Zilah Bainal Man Zilata Ini Lalu Muncul Kelompok Mu'tazilah Jadi Begitu Mau Pahamu Kakek Bodoh Jadi Judulnya Seperti Itu Ya Insyaallah Kalau Yang Lelap Yang Gak Akan Paham Lelap Gimana Paham Jangan Kan Lelap Bawa Kitab Bisa Gak Paham Sudahlah Pokoknya Ini Dijalankan Pelajaran Ini Pelajaran Apa Namanya Ilmu Kalam Ngomongin Ngomongin Hal Yang Seperti Ini Lian Nahu Kafaro Bitah Kim Kama Kafaru Bi Him Karena Dia Ya Dianggap Mengingkari Dengan Hasil Tahkim Itu Gitu Ya Kama Kafaru Bi Him Seperti Mereka Mengingkari Terhadap Mereka Semua Jadi Ini Asal Muasalnya Seperti Itu Watabu Watabi'ahum Ghairuhum Min Arab Badiyah Dan Kemudian Mereka Bertobat Ya Dan Diikuti Oleh Yang Lain Dari Kelompok Arab Arab Badiyah Arab Arab Yang Ada Di Perkampungan Jadi Orang-orang Kampung Juga Ngikut Gaya Yang Seperti Ini Ya Yang Tidak Setuju Dengan Tahkim Dan Akhirnya Membuat Kelompok Khusus Ya Kelompok Sendiri Wasoro Si'aruhum Sampai Kemudian Terjadilah Si'ar Merdeka Itu Dengan Yel-Yel Kalau Sekarang Yel-Yel Untuk Anak-anak Kelompok PKP NU Misalnya Itu Siapa Kita NU NKRI Harga Mati Pantasila Jaya Yel-Yel Waktu PKP NU Tapi Kalau Yel-Yel Dalam Peristiwa Gegernya Peperangan Antara Ali Dan Muawiyah Diawali Dengan Tahkim Itu Kemudian Yel-Yel Nya La Hukma Illalillah La Hukma Illalillah La Hukma Illalillah Tidak Ada Hukum Kecuali Milik Allah Wakhudhu Yukotilu Aliyan Akhirnya Mereka Memulai Memerangi Saidina Ali Karena Ali Tidak Menggunakan Hukum Allah Jadi Punya Pendapat Seperti Itu Setelah Mereka Mendibat Betul Prinsip Saidina Ali Yang Ternyata Dipahami Oleh Kelompok Khawarij Ini Sebagai Orang Yang Menyimpang Ini Akhirnya Yang Menyimpang Itu Yang Mana Akhirnya Geger Ada Banyak Diantara Orang-orang Khawarij Yang Sebetulnya Paham Bahkan Bisa Hafal Quran Tapi Pemahaman Keagamannya Aneh Karena Sekarang Ini Kalau Ada Orang Yang Memahami Agama Dengan Aneh Padahal Di Hafal Quran Tetapi Dia Punya Pendapat Yang Aneh Aneh Itu Ada Contohnya Sudah Zaman Dulu Namanya Kelompok Khawarij Jadi Kalau Ada Orang Sekarang Yang Aneh Aneh Nyeleneh Pendapatnya Lalu Cenderung Ekstrim Itu Ada Contohnya Dulu Kelompok Khawarij Kelompok Yang Memberuntak Kelompok Yang Tidak Menerima Kenyataan Hidup Ini Harus Salah Sama Menerima Baik Yang Belajar Maupun Yang Ajar Apa Yang Sama Sama Diterima Dimaklumi Dalam Kondisi Pandemi Ada Yang Sambil Tidur Belajarnya Dimaklumi Aja Paragraf 86 Wahadzil Firuk Asyad Dulfar Asyad Dulfiro Qial Islamiyah Difa An An Madhabih Ini Kelompok Qawarij Ini Termasuk Sekte Kelompok Yang Sangat Keras Kelompok Islam Yang Sangat Keras Difa An Madhabih Hal Keadanya Menolak Dari Madhab Dari Madhab Maksudnya Dia Kelompok Yang Ekstrim Wahimah Saatin Li Ashar Riha Dan Juga Sebagai Himah Sebagai Pembilaan Atas Pengaruh Pengaruhnya Ashar Ashar Wa Asyad Dulfiro Tadayunan Fijum Latihah Dan Termasuk Sekter Yang Keras Dalam Beragama Dalam Berbagai Apa Ya Aspeknya Wa Asyad Duh Tahawunan Ya Wa Asyad Duh Tahawunan Dan Orang Yang Terlalu Menggampangkan Wandifa'an Dan Gampang Menyerah Menyerang Ya Wa Fi Wahum Ya Fi In Wahum Fi Indifa'ihim Wat Wat Tahurihim Atau Watuhurihim Ya Atau Watahawurihim Mereka Dalam Penolakannya Watahawurihim Dan Dalam Penyerangannya Mustam Sikuna Bi Al-Fadin Mereka Berpegang Teguh Dengan Lafad Lafad Ya Dengan Ayat Atau Dengan Argumentasi Yang Sifatnya Tekstual Wat Ahadu Bidawahiriha Mereka Sungguh Telah Mengambil Dengan Duhir Duhir Teks Duhir Duhir Lafad Wadhanu Hadar Duhahiru Dainan Atau Dinan Mukoddasan Dan Mereka Menganggap Apa Yang Duhir Duhir Ini Sebagai Prinsip Agama Yang Murni Atau Yang Bersih La Ya Jidu'an Humu'minun Tidak Ditemukan Darinya Orang Yang Mumin Wa Qadistara'at Al Al Babuhum Kalimat La Hukma Illai Dan Sudah Merbak Di Kalangan Mereka Ya Liel Mereka Dengan Kalimat La Hukma Illai Lillah La Hukma Illai Lillah La Hukma Illai Lillah Fattah Duh Hadinan Ya Tadawan Nabi Maka Menjadi Agama Yang Selalu Dipeluk Diakini Oleh Mereka Ya Kelompok Ini Bihi Dengan Agama Tadi Fakanu Kulama Ro'aw Aliyan Maka Mereka Setiap Kali Melihat Saidina Ali Ya Mereka Membicarakan Dan Menuduhnya Bihadal Kalimat Kama Asyarna Dengan Kalimat Ini La Hukma Illai Lillah Sampai Kedengeran Nah Inilah Jadi Ini Kama Asyarna Sebagaimana Yang Kami Isyaratkan Ini Mengenai Kelompok Warid Sampai Disini Ada yang Mau Nanya Tidak Ada Paham Gak Paham Jadi Siap Sahrini Sampai Dimana Sekarang Sahrini Yang Membaca Berikutnya Tapi Bacanya Di depan Saya Supaya Keras Ya Karena Sup Ini Gak Ada Mic Jadi Baca Satu Paragraf Tapi Bacanya Duduk Atau Berdiri Di Depan Bukan Karena Dihukum Tapi Supaya Dengar Terdengar Suaranya Silahkan Sahrini Kesini Bawa Kitabnya Saya Gak Akan Sud Kamu Setakur Nanti Ada Orang Tertarik Tapi Sud Bacaan Kamu Yang Paragraf Berikutnya Itu Wakot Is Tah Wathum Itu Kalau Dari Situ Gak Akan Kedengeran Karena Gak Ada Mic Jadi Silahkan Kedepan Tolong Dibantu Pakai Kursi Kursi Ini Karena Ini Tidak Bisa Mendengar Suara Dari Kejauhan Setelah Sahar Ini Nanti Fajar Kurang Kamu Disini Disamping Disini Silahkan Mulai Mulai Dari Wakot Istah Wathum Aydun Supaya Nanti Diikuti Oleh orang Yang Lain Betapa Anak-anak Sekolah Ini Bisa Baca Kitab Dengan Baik Silahkan Nanti Selain ini Fajar Mana Fajar Tidur Yaudah Kalau Tidur Jangan Dibangun Sama Kan Kitabnya Halaman 57 Karena Saya Baca Kitab Yang Elektronik Silahkan Dibaca Ini Bacanya Apa Waqot Waqot Istah Wathum Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Waqot Istah Wathum Aydun Fikrotul Baru Ati Min Sayyidina Uthmana Walimamu Ala Walhukam Walimamu Aliyun Walhukam Dholimin Min Bani Umayyah Hatta Ihtalat Ihtalat Hatta Ihtalat Afhamuhum Wasta Wallat Ala Madarikihim Istilahan Istilahan Taman Wasaddat Alaihim Kullu 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 Ya Wasaddat Ya Ya Yattatsihu Kullu Torikin Yattajihu Bihim Lil Usuli Ilal Hakki Awyan Faduna Min Hula Ma'ani Al-Kalimat Allati Yurad Didunaha Bal Ila Ma'ani Iqo Iqod Dini Fidatihah Ya Terus Faman Tabarru'a Min Uthman Wa'ali Wa Talha Zubair Wa'al Hukkam Dhalimin Min Bani Umayyah Salakuhu Fi Jam'ihim Wa'adhofu Ismahu Ila Asma'ihim Wa Tasamahu Ma'ahu Fi Mabadi'i Ukhro' Min Mabadi'ihim Warubbama Kanat Ashaddu Afaron Afaron Jadi Terima kasih Bacaannya Bagus Menerjemahkannya Mungkin Perlu Latihan Tapi Dari sisi Membaca Udah Bagus Sebaiknya Baca Dua paragraf Setelah Itu Paragraf Ikutnya Itu Sebentar Dibaca Jangan Disukunkan Umar Ubnul Abdil Aziz Minal Khilafi Sebentar Bainahu Bukan Bainihi Bainahu Wabainahu Anah Ulam Yu'lan Albaru'atu Min Ahli Baytihi Baytihi Dhalimin Dhalimina Ma'a Iqrorihim Annahu Kholafa Man Sabakuhu Min Bani Umayyah Wa Mana'a Istimrorum Dhalimihim Bal Radda Al Madhalimu Allati Irtakabu Ha Ila Ahliha Walakin Istawallat Alayhim Fikrotan Fikrotan Nutri Bidtabar Buih Fakanat Hiya Alha'ilu Bainahum Wabainat Dukhuli Fikrotan 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 Terima kasih Saat ini bisa pindah Bisa pindah ke sana Maksudnya kembali ke Tempat duduk Kitanya bawa aja Nanti saya cukup membaca yang kitab di kaca ini Karena sama Jadi Kita terjemah Waqat Istahwat Hum Aydan Fikrotul Baru'ah Min Sayyidina Uthman Istahwat Hum Itu Dari kata-kata Sahat Sahat Istaha Istahwat Semangat Semangat Juga telah Sangat Bersemangat Pergerakan Pembebasan Daripada Sayyidina Uthman Jadi Fikrotul Baru'ah Min Sayyidina Uthman Ini Kaitan Dengan Kasus Terbunuhnya Sayyidina Uthman Itu Pengen Diselesaikan Sebetulnya Jadi Itu Mempengaruhi Juga Proses Tahkim Dan Terjadinya Huruhara Setelahnya Wal Imammu Aliun Sedangkan Imamnya Memang Ali Wal Hukamu Ad-Dholimin Mim Bani Umayyah Sedangkan Hakim-hakim Yang Dholim Semua Itu Berasal Dari Kalangan Bani Umayyah Hatta Ihtalat Afhamuhum Sampai Kemudian Bercampur Atau Melebur Pemahaman Pahaman Mereka Was Taulat Alamad Dari Hihim Dan Menguasai Atas Tingkatan Tingkatan Mereka Istilah Antam Matan Sebagai Satu Apa Kepercayaan Yang Sempurna Was Was Ad-Dat Alayhim Kullu Toriqin Yat Tajiubihim Dan Telah Tersumbat Alayhim Atas Mereka Kullu Toriqin Yat Tajiubihim Semua Jalan Yang Menuju Kesana Ke Arah Mereka Itu Lil Suri Al Hak Untuk Menuju Kepada Kebenaran Jadi Sudah Kacau Betul Suasana Huru Hara Kala Itu Luar Biasa Ini Akibat Dulu Diawali Dengan Peristiwa Terbunuh Sayyidina Usman Bin Afan Yang Sampai Hari Ini Masih Ada Jadi Apa Namanya Bekas Darah Usman Di Satu Mushaf Ada Di Istambul Masih Ada Sampai Hari Ini Kemudian Aoyan Fadhu Namin Hu Ila Ma'anil Kalimat Atau Mereka Mencampakkan Darinya Kepada Makna Makna Kalimat Alati Yerod Di Dunaha Yang Mereka Sendiri Ragu Terhadap Satu Kalimat Bal Ila Ma'ani Hakka Ikidin Fidha Bahkan Kepada Hakikat Hakikat Agama Dalam Zatnya Dalam Zat Hakikat Tadi Faman Tabar Ro'amin Uthman Wa'ali Wa Tolhah Wa Zuber Ya Jadi Faman Apa Pembacanya Tadi Ya Jadi Ada Atau Famin Ya Faman Dan Ada Orang Yang Kemudian Membebaskan Diri Dari Maksudnya Tabar Ro'ah Itu Tidak Mau Terlibat Min Uthman Wa'ali Jadi Tidak Mau Terlibat Pertempuran Percekcokan Baik Yang Menyangkut Uthman Ali Tolhah Dan Zuber Wal Hukamu Dholimin Bani Umayyah Dan Hukum Hakim-hakim Yang Dholim Dari Bani Umayyah Salakuhu Fijam Ihim Mereka Menempuh Ya Tadi Salakuhu Fijam Ihim Menempuhnya Dalam Kelompok Mereka Itu Wa'adhofu Ismuhu Ila Asma'ihim Jadi Ini Hunya Kepada Sayyidina Ali Tadi Kemudian Mereka Menisbatkan Nama Sayyidina Ali Kepada Nama Mereka Jadi Artinya Dianggap Ikut Berdosa Ini Pemahaman Orang Hawarit Seperti itu Wa Tasamahum Mahu Fimadab Mabadi Aukhro Dan Mereka Mersikap Tasamuh Berikap Toleran Bersama Ali Dalam Prinsip Prinsip Yang Lain Mimadaihim Mimadabadihim Dari Beberapa Prinsip Mereka Warubbamakarat Asyaddu Asharon Dan Ini Sangat Boleh Jadi Besar Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Dan Persatuan Di zaman Dahulu Ini Paragraf Terakhir Dan Itu Nanti Akhir Dari Sekerat Cerita Kita Untuk Mata Pelajaran Apa Namanya Ilmu Kalam Namanya Ilmu Kalam Itu Ilmu Yang Diomongin Yang Banyak Diomongin Tanpa Harus Dipraktekan Tetapi Ada Sebagian Yang Ngikut Kelompok Kewalit Yang Seperti Walakot Nak Koshahumul Hakimul Adilu Umar Ubnul Aziz Dan Sungguh Telah Membantah Membantah Mereka Nak Koshahum Telah Membantah Telah Mematahkan Argumentasi Mereka Oleh Seorang Pemimpin Yang Adil Bernama Umar Bin Abdul Aziz Ini Yang Dikatakan Sebagai Umar Yang Kedua Setelah Umar Ibn Khattab Dan Adalah Dia Adanya Iktilaf Antara Perbedaan Antara Dia Dengan Mereka Yang Banyak Dia Tidak Mengiklankan Mempublikasikan Atau Mengviralkan Sikap 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 Membebaskan Diri Dari Ahli Baiti Abdur Dari Ahli Bait Yang Dinilai Sebagai Orang-orang Yang Dolem Beserta Keyakinan Mereka Iqrar Mereka Sungguh Dia Telah Keluar Dari Barisannya Atau Keluar Dari Barisan Yang Terdahulu Mimpani Umayyah Dari Bani Umayyah Jadi Mencegah Keberlangsungan Kedoliman Mereka Bahkan Menolak Kedoliman Kedoliman Yang Dilakukan Mereka Ila Ahli Kepada Penduduknya Ya Bagaimana Paham Kita Baca Disana Ngobrol Kita Baca Dua Tidur Yang Satu Lagi Hanya Satu Yang Satu Baca Apa Yang Satu Baca Kitab Begitulah Keadaannya Keadaan Dunia Sekolah Ini Ya Sudah Pokoknya Saya Ngajar Apa Adanya Seperti Ini Apakah Mereka Paham Atau Tidak Ya Sudah Yang Menting Kita Sudah Usaha Untuk Membuat Mereka Paham Yang Bisa Membuat Paham Itu Hanya Allah Saya Hanya Transfer Nolid Kalau Bisa Yang Membuat Futuh Itu Allah Termasuk Upaya Tulus Kalian Jadi Kalau Kalian Tulus Kalian Ikhlas Insya Allah Akan Ada Keberkahan Ilmu Itu Begitu Jadi Ilmu Itu Begitu Termasuk Keikhlasan Para Ustadz Yang Ajar Di Apa Di Pesantren Ini Jadi Memang Begitu Jadi Oh Ikhlas Berat Tapi Walaupun Berat Bisa Bisa Dinilai Kalau Di Youtubekan Jadi Makanya Ini Saya Pengen Youtubekan Supaya Ada Ketidak Ikhlasan Karena Lihat Monetisasi Teman Lalu Lihat Pendapatan Anda Berapa Jadi Alhamdulillah Sudah Dimonetisasi Ini Karena Apapun Saya Upload Supaya Ada Sisi Positifnya Itulah Ya Tadi Sampai Pada Menolak Kedoliman Yang Dilakukan Oleh Pelakunya Tetapi Kemudian Dikuasai Oleh Kelombok Kelombok Orang Yang Banyak Menyampaikan Kalimat Ditabar Untuk Membebaskan Diri Membebaskan Diri Dari Pokoknya Huruhara Pertikian Politik Itu Luar Biasa Sejak Zaman Dahulu Fakan Fakan Sunnah Al-Quran Dan As-Sunnah Terima kasih Mudah-mudahan Kecil Atau Besar Ada Manfaat Kita Lanjutkan Pelajaran Usul Fikih Sampai Pada Menit Yang Ke-40 Wallahul Muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Yang Hidup Ada Empat Yang Mati Satu Biarlah Yang Mati Jangan Dihidupkan Kita Lanjutkan Pelajaran Usul Fikih